Terima kasih. Terima kasih sudah datang lagi ke Mata Najwa. Kita Mata Najwa sudah bahas ini dari 10 tahun lalu Mas Helmi. Betul Mbak Nana. Lagu lama yang berulang lagi, lagi-lagi begini. Sudah 10 tahun kita kawal begini-begini terus Mas. Betul Mbak. Bagaimana? Sebetulnya Mbak, ketika kita berada dalam masa euforia, habis pandemi, bisa nonton bola lagi, ternyata ada hal yang seperti ini lagi gitu. Nah, sebetulnya kalau kita berharap sih, sebetulnya PSSI harusnya lebih bisa terbuka. Karena faktanya PSSI ini ya baru komentar setelah Mata Najwa mau tayang. Itu faktanya seperti itu. Bukan itu sudah rahasia umum lah Mbak. Jadi kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit ini kan menjadi pergunjingan sehari-hari di Medsos. Dan itu PSSI bergeming kok. Faktanya begitu, tidak pernah mereka komen. Baru komen ya ini tadi Pak Amatriat bicara di forum ini. Jadi ya bagaimana ya? Kita capek lah kalau ngomongin soal PSSI ini. Makanya kalau kita supporter berharap Mbak, supaya Satgas Mafia Bulari dihidupkan lagi. Kita kangen orang-orang seperti Pak Hendro, Pak Trisnamurti. Itu kita terus terangkangan. Kita lebih percaya polisi terus terang Mbak ketimbang PSSI. Kalau bicara soal berbagai kekecewaan utama saat ini apa Mas Helmi? Yang Anda bisa tangkap dari suara-suara supporter. Terlebih setelah kasus ini terbuka lagi dan lagi. Yang paling utamanya lebih ke situ. Ingin supaya ada perangkat hukum yang lebih jelas di luar federasi? Begitu spesifiknya? Begini Mbak, sebetulnya kan Liga kita ini kan sudah lebih menarik dengan hadirnya teman-teman seperti Mas Raffi, Mas Atta. Ini membuat harapan baru ya? Betul, tadinya begitu gitu. Tapi ya setelah ada peristiwa-peristiwa seperti ini, kalau PSSI tidak cepat tanggap ya, nanti akan jadinya seperti yang sudah-sudah gitu Mbak Nana. Itu sih Mbak Nana. Baik, ada lagi teman-teman yang mau memberikan komentar? Silahkan dari teman-teman FDSI. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Soal apa sesungguhnya yang diharapkan? Baik. Ya, silahkan yang di belakang. Silahkan. Perkenalkan, saya Gito dari FDSI dan juga bonek Jabodetabek. Untuk saya pribadi sih lebih ke wasit sebenarnya. Kinerja wasit emang benar-benar payah untuk akhir-akhir ini. Kasus terakhir yang saya lihat pertandingan Persebaya versus Persella. Pada saat tendangan bebas Wilson itu secara itu kan sudah bola sepenuhnya sudah melewati garis gawang. Oke. Dan itu di depan wasit. Dan wasit tidak menyatakan itu gul. Itu saja. Oke, jadi kinerja wasit yang kemudian ini menjadi concern utama sekarang. Oke. Apakah saya masih terhubung dengan Ketua Komite Wasit Pak Ahmad Riyad untuk memberikan komentar terakhir? Masih terhubung Pak Ahmad Riyad? Karena saya ingin memberikan kesempatan untuk menanggapi juga Pak Ahmad Riyad masih terhubung? Baik. Sayang sekali sudah tidak terhubung di Matanajwa. Bagaimana Mas Akmal singkat saja closing statement dari Anda? Ya harapan kita semua, saya pikir saya mewakili teman-teman juga sebenarnya simple. Harapan masyarakat sepak bola Indonesia adalah bagaimana kemudian sepak bola ini menjadi industri yang berprestasi. Salah satu caranya adalah bagaimana menjaga kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat. Karena tim nasi yang kuat akan lahir dari kompetisi yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa contoh di negara-negara lain di mana mereka bisa kuat tim nasionalnya karena kuat pederasinya di sini. Dalam hal penanganan kasus pengaturan skor misalnya. Di Australia, ada contoh yang saya katakan polisinya bikin namanya Spot Integrity Center di sana untuk pengaduan. Kemudian di Spanyol, La Liga punya Intelligent Ohio, OICOS. Jadi ada banyak negara-negara yang bisa jadi contoh baik. Itu polisi yang bikin atau negara yang bikin. Di Austria itu ada namanya Fireplay Code. Itu Kemenpora Australia yang bikin itu semua. Nah sekarang apa yang menjadi harapan kita? Simpelnya saya ingin mengatakan ya, Ihdina Suratol Mustaqin, tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang benar. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang benar. Saya minta, ternyata masih bisa terhubung dengan komituasi dari PSSI Pak Ahmad Riyad. Silahkan komentar Anda Pak Ahmad Riyad penutup. Iya, sebagai penutup. Kita minta bantuan Bu Najwa bahwa yang boleh dilindungi oleh Bu Najwa itu adalah saksi. Saksi dan korban bukan tersangka atau orang yang berbuat kejahatan yang dilindungi. Ini saya melihat kan dia berbuat. Ya jangan dilindungi dong, serahkan pada kita nama-namanya. Kita akan proses akar-akarnya semua. Baik, untuk pemberitahuan dan juga kepada Anda Pak Ahmad Riyad, Pers harus menghormati hak narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya Pak. Pers diberi hak tolak oleh Undang-Undang Pers. Bukan tersangka. Juga pada etik jurnalistik. Untuk semua Pak, untuk membuka, tidak membuka identitas narasumbernya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah misalnya seperti ada ancaman bagi narasumber, itu harus dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Kalau ada ancaman laporkan polisi, polisi tidak tidur. Atas perintah pengadilan, baru hak tolak. Kalau ada ancaman, laporkan polisi. Atas perintah pengadilan, laporkan polisi. Jadi kami dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan juga oleh kode etik untuk itu. Kita juga dilindungi Undang-Undang Dasar juga. Bagaimana Pak? Kita juga dilindungi Undang-Undang. Ini omongan ini kan menjadi fitnah. PSSI dilindungi Undang-Undang apa? Boleh saya tahu Pak? Dilindungi Undang-Undang apa PSSI? Bukan. Saudara ngomong bahwa ada orang berbuat disuap dan lain sebagainya. Tapi nggak memberitahu kepada kita. Itu sama dengan Fetna isinya. Siapa? Kalau dia saksi, kalau dia korban, dilindungi. Tapi dia pelaku. Dia itu pelaku. Apa yang dilindungi? Kami melindungi hak narasumber kami Pak. Bukan dalam konteks dia tersangka, dia saksi, karena itu konteksnya konteks hukum yang berbeda. Tapi kalau di Undang-Undang Pers yang dilindungi sebagai narasumber. Kalau begitu saya bertanya Pak Ahmad Riat, apa yang sudah dilakukan? Apakah akan melapor ke polisi? Dengan berbagai kasus-kasus yang ini? Yang terakhir kemarin Pak, yang baru di Komdis, akan lapor ke polisi tidak? Yang Komdis, urusannya Komdis. Tapi yang ini pasti saya akan merekomendasikan pada PSSI untuk melapor ke polisi bahwa di Mata Najwa saat ini ada nama yang merusak PSSI. Saya ingin kualifikasi. Jadi Anda bahkan Anda mau melaporkan Mata Najwa? Begitu? Yang Anda laporkan Mata Najwa ya Pak? Bukan. Mata Najwa mempunyai data nama orang yang merusak PSSI. Kalau pengadilan, atas perintah pengadilan baru Mata Najwa akan membuka narasumbernya Pak. Jadi silahkan Anda ke pengadilan, meminta kepada pengadilan. Karena kalau tidak, kami tidak akan membuka, kami melindungi hak narasumber kami. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Kami akan tunggu tindakan PSSI karena sekali lagi PSSI bisa apa. Terima kasih Pak Ahmad Riat. Rafi, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Atta, terima kasih sudah hadir. Selamat berjuang. Terima kasih sudah mau bantu sepak bola Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk dua anak muda ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman supporter. Terima kasih Mas Akmal, Mas BF. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.